Baik, terima kasih rekan-rekan pers terhadap sejumlah laporan yang masuk ke Bawaslu Tapanuli Selatan sebagai progres kepada rekan-rekan pers dapat kami sampaikan bahwa pertanggal 25 Juni sampai 17 Juli Bawaslu Tapanuli Selatan telah menerima 40 laporan nah ke 40 laporan ini dapat dikategorikan dengan dua jenis laporan yang pertama penggunaan identitas palsu kemudian terkait dengan laporan dugaan manipolitik ini disangkakan ataupun dilaporkan terhadap syarat dukungan bakal pasangan calon persorangan atas nama Duli Putra Parlindungan Pasar Ibu dan Ahmad Bucori dari ke 40 laporan yang masuk ke Bawaslu Tapanuli Selatan dapat kami rincikan yang pertama dugaan pemalsuan dukungan yaitu laporan 001 sampai laporan 002 itu dilakukan register setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan register lalu statusnya dihentikan karena tidak terpenuhi dua alat bukti sebagaimana diajukan oleh pelapor yang kedua laporan 003 tidak diregister karena syarat formal tidak terpenuhi dan terhadap laporan ini Bawaslu Tapanuli Selatan menjadikannya informasi awal yang selanjutnya akan dilakukan penelusuran nanti kita tunggu hasilnya kemudian yang ketiga terhadap laporan 04 dan 05 ini terkait dengan politik uang statusnya dihentikan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat diregister kemudian yang keempat masih terkait dugaan identitas palsu penggunaan identitas palsu yaitu pada laporan 06 sampai laporan 20 sampai hari ini statusnya masih dalam tahap kajian dugaan awal dan sudah dilakukan pembahasan di tingkat rapat pleno Bawaslu Tapanuli Selatan kemudian yang terakhir ini terhadap laporan yang masuk di minggu terakhir yaitu laporan 021 sampai 040 terhadap laporan ini masih dilakukan pemeriksaan nanti kita lihat dulu hasil pemeriksaan dan kajian awalnya apakah ini memenuhi syarat atau tidak nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan pers nah selanjutnya kami mau sampaikan bahwa terkait banyaknya laporan yang masuk ke Bawaslu Tapanuli Selatan dari Bawaslu Tapanuli Selatan sudah menyampaikan laporan ke Bawaslu Sumut dan per tanggal semalam kita sudah di Bawaslu Sumut sudah melakukan rapat pleno terkait kondisi yang terjadi di Bawaslu Tapanuli Selatan dimana di Bawaslu Tapanuli Selatan kita kekurangan SDN dan pada saat ini kondisinya dua staff yang bertugas di Bawaslu Tapanuli Selatan itu jatuh sakit setelah beberapa hari terakhir melakukan proses penanganan terhadap pelanggaran yang kemudian ini mengakibatkan kondisi di Bawaslu Tapanuli Selatan itu sangat memperhatinkan karena posisinya hanya bisa dikerjakan oleh pimpinan secara langsung mulai dari tugas-tugas pemeriksaan sampai melakukan kajian nah kondisi ini di tingkat pleno Bawaslu Sumut Rotara kita akan melakukan upaya yang pertama menarik sejumlah staff yang berada di sekitar Bawaslu Tapanuli Selatan yang punya kemampuan yang akan kita tugaskan ke Bawaslu Tapanuli Selatan untuk membantu Bawaslu Tapanuli Selatan nah selanjutnya selain staff kita juga akan menugaskan beberapa pimpinan kabupaten kota yang akan kita sampaikan ke Bawaslu Tapanuli Selatan untuk membantu menangani ke 40 laporan yang masuk ke Bawaslu Tapanuli Selatan ini memang kondisinya kondisi tidak biasa kenapa? karena ini laporannya sangat banyak sehingga kita berharap dukungan semua pihak termasuk rekan-rekan pers untuk memberikan support dan dukungan kepada kami sehingga proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Tapanuli Selatan dapat kita lakukan secara terang-benerang dan tuntas sesuai dengan aturan dan waktu yang sudah dijadwalkan demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati